Tahu nggak sih, plookup itu bisa lho tanpa ngetik rumus tanpa ngapalin. Cukup ketik F4 dan 0 aja. Begini caranya. Kita mau mencari nama lengkap pegawai ini berdasar ID yang ada dari sumber datanya di sheet yang lain database. Tanpa ngetik rumus. Caranya, arahkan mouse kita ke tempat yang mau mencari. Di sini ya, kita mau cari nama lengkap. Klik aja. Lalu klik formula, pilih lookup and reference. Nah, pilih di paling bawah ya. Kalau nggak ada, lain ke bawah, pilih V lookup. Oke. Nah, lookup value, muncul kata selak ya. Lookup value ini kita klik, kita arahkan ke ID yang kita gunakan untuk mencari. Klik di sini. Ya, lurus ya. Lurus sama yang tadi kita klik. Oke. Otomatis tertulis di sini. Nggak perlu ngapalin rumus. Nah, tabel aree ini sumber data yang digunakan untuk mencari. Sumber datanya di mana? Di sini database. Klik aja. Nah, teman-teman bisa block ini atau ctrl A. Nah, di sini kita tetap harus melakukan F4. Ya, F4-nya pakai keyboard. Yang laptop bisa jadi Fn plus F4. Setelah dipencet F4, muncul dolar-dolar seperti ini. Oke, yang belum muncul dolarnya belum berhasil. Berikutnya, kolom index number itu artinya kolom keberapa. Jangan klik dulu, hitung dulu. Nama lengkap ada di kolom berapa? Satu. Jangan di klik ya. Hitung aja. Dua. Berarti baru kita klik di sini. Ketik dua. Range look up. Ini teman-teman klik. Bisa ditulis false atau nol. Bebas. Nah, teman-teman bisa klik OK. Atau tekan Enter. Tuh. Sudah jadi. Kalau sudah, teman-teman arahkan mouse ke pojok kanan bawah ini. Lalu klik dua kali. Langsung ke bawah. Enak kan? Nggak perlu ngapalin rumus vlog up panjang-panjang. Tapi kalau kamu mau interview kerja, tetap diapalin biar kelihatan pinter. Biar kamu makin jago, subscribe ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.